Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi untuk Osoka pertama ini Kakak rangkum Dari skenario A dan B Jadi nanti Kakak kasih review Mengenai dua Kerangka konsep Yang sudah kita pelajari BAK merah Sama Yang tentang sembab Sindrom nevrotik Yang skenario pertama itu Kita lebih ke arah infeksi Saluran kemi kan kemarin Nah sama nanti Setelah dua materi ini Kakak kasih review Kerangka konsep sama kakak kenalin Untuk Tipe kalimat Yang mungkin di Osoka Jadi variasinya Nanti kakak kasih pilihan Gak tanya jadi bisa sekalian belajar Untuk Osoka dan MCQ Tapi Tidak keluar dari dua topik ini Yang sudah kita pelajari Di tutorial sebelumnya Paling untuk yang belum itu kan Kakak kasih prediksi Kemungkinan Kemungkinan Osoka Osoka Tentang yang Batu Atau yang Akut kronik Kidney disease Kronik Kemudian yang Kasus trauma Dan juga Prostat Yang biasanya favorit Nah itu mungkin Di Osoka kedua Kalau Kalian masih sama kakak Atau mungkin Nanti Kak Rani Review singkat yang Skenario pertama Kemarin Jadi intinya Dari Kasus Kalau untuk Osoka yang ISK ini Infeksi saluran kami Pokoknya Keywordnya itu Pasti ada demam Terus Bisa jadi Masalah BAKnya nyeri Atau merah ini Nah ini kebetulan Kemarin kan Kasus Pialonefritis Nah ini Penyebabannya Infeksi ascending Jadi Kalau untuk ISK ini Kalian harus ingat Mengenai Mengenai Struktur Anatomi Traktus Organital Ini dari Ginja Ureter Bully Sampai ke Uretera Nah ini Secara Hematogen Nah sama Kemarin itu Ada Selain dari Kasus Anaknya Di Kuliah Spesialis Anak Ini Juga Merangkum Kuliah Untuk Bedah Kelainan Muara Uretera AUE Nah salah satunya V Vmosis Jadi Nanti Kalau Di skenario Pertama ini Kalian Analisis Ini memang Dari dua Divisi Divisi Anak Dan juga Divisi Bedah Tapi Tetap Jangan lupa Kemarin kan Ada Orchitis Ini sebenarnya Kalau dulu Kakak Belajarnya Dari Andrologi Blok Blok Dasar Blok Biologi Kedokteran Nah Cuman Kalau Orchitis Bukan SKDI Kompetensi Dokter Umum Jadi Dia memang Harus Di Ruju Yang penting Kita Di Lainan Primer Dokter Umum Bisa Edukasi Sama Pemilihan Antibiotik Oke Biar Tidak Bosan Ini Kakak Minta Tolong Baca Gantian Skenarionya Nanti Tapi Jawaban Atau Mungkin Kalau Kalian Mau Nyoba Keyword Boleh Ditebak Kita Santai Mulai Dari Sarah Silahkan Sarah Baca Nomor Satu Boleh Langsung Keyword Atau Baca Soalnya Dulu Boleh Baca Soal Dulu Oke Seorang perempuan 27 tahun Datang ke Praktik Dokter Umum Dengan Keluhan BAK Sedikit Sedikit Dan Nyeri Sejak Tiga Hari Yang Lalu Keluhan Tidak Disertai Demam Pasien Menyangkal Urin Berwarna Kemerahan Apakah Hasil Urinalisis Yang Paling Mungkin Didapat A Gram Stay Nitrit Leukosid Bakteri B Glitter Cell Nitrit Leukosid Katalase C Piuria Katalase Leukosid Bakteria Hematuria D Nitrit Leukosid Bakteri Mikroskopik E Nitrit Leukosid Silinder Hematuria Mikroskopik Oke Ini Kakak Bantu nih Ada keywordnya Yang Kakak Stabilo Kuning Jadi Kalau kita Dapat Osoca Jangan Lupa Tetap Klarifikasi Istilah dulu Yang Kira-kira Bisa Kita Pakai Jadi Kerangka Konsep Beak Sedikit Oliguria Kurang Lebih Kemudian Nyari Nyari Ini Boleh Disuri Tapi Kalau Urin Berwarna Merah Hematuri Ini Hati-hati Menyangkal Jadi Kemungkinan Bukan Pielonefritis Kasus Ini Karena Kalau Pielonefritis Kan Bisa Faktor Dari Misalnya Merah Tadi Radang Dinefron Atau Mungkin Trauma Bisa Kita Singkirkan Juga Jadi Teorinya Kita Harus Tahu Konsep ISK Kira-kira Kalau Habis Saluran Kemi Terinfeksi Kalau Yang namanya Infeksi Pasti Ada Proses Pertahanan Tubuh Imunologi Jadi Leukosidnya Harus Naik Ke Imun Kemudian Kalau Kita Ingat Urin Itu Hasil Pemicahan Dari Nitrogen Itulah Bisa Ada Nitrit Dan Kalau Sebagai Penyebab Musuhnya Banditnya Bakteri Kalau Glitter Ini Mungkin Di Skenari Sebelum Belum Ada Ini Boleh Nanti Kalian Baca Ulang Lagi Neutrophil Neutrophil Jadi Yang Polimorfo Nuklear Biasanya Dipakai Salah Satu Dari Dipakannya Untuk Bakteri Yang Akut Di Urin Jadi Khas Untuk Pilo Nefritis Akut Jadi Hati-hati Jadi Kalau Yang B Bisa Kita Pilih Karena Tidak Ada Nyeri Pinggang Jadi Yang B Tidak Bisa Kita Pilih Oke Sebentar Ya Ambil Pen Tab Jadi D Kalau Katalase Biasanya Rambangan Di Stripto Stripto Fokus Ini Aplikasi Dari Mikrobiologi Lagi Kalau Dapat Soal Kayak Ini Kalau Gram Stim Yang Gram Positif Dan Negatif Biasanya Kalau Positif Biasanya Yang Ngu Warnanya Negatif Yang Merah Ini Tidak Spesifik Untuk ISK Jadi Infeksi Apapun Kalau Memang Bakteri Boleh Kita Gram Puria Piu Nanah Jadi Yang Betul D Kenapa Nitrit Tadi Nah Nitrit Jadi Kita Harus Ingat Urin Kalau Urin Ini Hasil Ekskresi Produk Ekskresi Jadi Kalau Komponen Yang Ekskresi Itu Kalau Kita Ingat Diginjal Salah Satunya Protein Kalau Kalian Belajar Kimia Organik Dulu SMA Gugus Dari Si Protein Asam Amino Yang Kecilnya Asam Amino Itu Kurang Lebih Kayak Ini Ada Dia Berikatan Sama Karboksilat Habis Itu NH2 Jadi COOH Nah Inilah Gugus Namanya Amina Nah Gugus Amina Ini Yang Kalau Kalian Uraikan NH2 Ini Bisa Kalau Kita nitrit Itu kan Gugusnya NO2 Kalau NH2 Ketika Dia Bercampur Sama Air Nah Ini Salah Satu Molekul Bergabung Jadilah Nanti NO NO2 Nah Inilah Sini Nitrit Jadi Memang Konsep Kimia Yang Harus Di Review Jadi Nitrit Ini Golongan Dari Nitrogen Kalau N kan Nitrogen Atom Jadi Kalau Dengan Adanya Bakteri Ini Lebih Khas Karena Biasanya Bakteri Ini kan Ada Makan Glukosa Kalau Dia hidup Glukosa Nah Ini Glukosa Itu Kalau Kita Belajar C6 H12O6 Metabolisme Itu Harus Ditambah Dengan Oksigen Menjadi CO2 Tambah H2O Nah H2O Ini Yang Ngasih CNH2 Dari Pengorayan Protein Untuk Menjadi Sini Nitrit Kurang lebih Kereaksi Kimia Nomor Satu Jadi Pas Sosokan Misalnya Ditanya Lidia Misalnya Oleh Dosen Penguji Kenapa Ada Nitrit Pada KAS ISK Karena Adanya Metabolisme Dari Protein Protein Yang Mau Dibuang Menjadi Urin Itu Bertemu Dengan H2O Yang Kemungkinan Dihasilkan Oleh Metabolisme Bakteri Bakteri Makannya Glukosa Nah Itu Walaupun SEL-SEL Kita Menghasilkan H2O Tapi Pada Kondisi Infeksi Tambahan Dari Bakteri Otomatis H2O Meningkat Pada ISK Oke Itu Untuk Nomor 1 Kita Lanjut Nomor 2 Nah Ini Setipe Sebenarnya Setipe Jadi Sebenarnya Kalau Untuk Nomor 2 Keyword Ngan Dari Nyari Kencing Ini Nyari Kencing Tadi Disuria Nyari Ketok CPA Ini Kemungkinan Ke Pielo Nefritis Pielo Nefritis Ini Ada Disuria Kan Nah Tapi Kita Belum Tahu Nih Hematuri Atau Pielo Nefritis Rutin Mungkin Bisa Leukocytosis Tapi Leukocytosis Itu Tidak Spesifik Jadi Kita Harus Dapat Penunjang Yang Kira-kira Efektif Dan Efisien Terutama Mengenai Spesifisitas Biasanya Urim Kreatinin Ini Lebih Ke Arah Aduak Kine Injury Atau CKD Biasanya Nah Ini Keluan Utama Biasanya Kencing Lebih Sedikit Nah Dalam Tiga Hari Ini Baru Kencing Sekali BNU UVP Nah Ini Biasanya Untuk Batu Usd Abdomen Boleh Untuk Batu Boleh Untuk Biasanya Ya Kalau Batu Ini Kolek Kolek Dan Hati Hati Risiko Tinggi Risiko Tinggi Itu Bukan Perempuan Hamil Jadi Wanita Kita Lihat ISK Sama Nanti Kalau Yang Variasi Lain Ditanya Bakteri Kalau Bawa Trimoxazol Ini Untuk Pilihan Antibiotik Kalau ISK Atas Biasanya Ciprofloc Saksin Itu Variasinya Oke Nah Coba Nomor Tiga Jantian Baca Lagi Sabrina Belum Tadi yang Baca Sarah Nomor Satu Biar Tidak Basen Pasien Perempuan 25 tahun Datang Ke IGD Dengan Keluhan Nyiri BAK Sejak Dua Hari Yang Lalu Demam Tinggi Menggigil Nyiri Pinggang Nyiri Abdomen Nausea Atau Vomitus Positif Pasien Merupakan Mahasiswa Yang Jarang Minum Air Putih Keluhan Sekret Atau Gatal Pada Pagina Disangkal Pasien Tidak Punya Riwayat Alergi Dan Belum Mendapat Terapi Tekanan Darah 100 Per 60 140 Per Menit RR 30 Per Menit Suhu 36 C Nyari Ketok CV Akanan Positif Pemirsaan Darah Lengkap Pleukocit 7800 HB 13 HCT 39 Trombosit 190 Rp Fungsi Ginjal Normal Pemirsaan Urin Protein Nuria Positif Leukocit Plus 2 LPM Nitrat Negatif Eritrosit 1 Positif Photuronsen Abdomen Polos Belum Dilakukan Tata Laksana Yang Tepat Adalah Oke Kasus Ini Lumayan Lengkap Anamnesis Jadi Ada Nyeri BAK Nah Kemungkinan Ini Mengarah Ke Sebenarnya ISK Atau Struktur Cuman Karena Ada Demam Ini Suatu Proses Infeksi Keyword Tapi Aneh Kok Leukocit Normal Nah Cuman Ketika Dilihat Lagi Nyeri Ketok CPA Kita Mengarah Ke Tadinya Pielone Nefretis Nefretis Nah Terus Kok Ada Protein Kemungkinan Ke SN Nefrotik Atau Leukocit Nah Tegak Menegak ISK Nah Eritrosit Ini Eritrosit Tapi Kemungkinan Berarti Ada yang Bawah Jadi Karena Kondisi Ini Sebenarnya Kayak Kalau yang A Keteterisasi Kita Lihat Sesuatu Metode Eliminasi Keteterisasi Ini Biasanya Untuk Retensio Retensio Itu Kayak Kasus Prostat Nah Memang Belum Dapet Di Dua Skenari Awal Jadi Biasanya Ini Pada Laki-laki Usia Tua Itu Boleh Kita Kasih Keteterisasi Atau Kalau Perempuan Biasanya Keteter Ini Untuk Persalinan Itu Keyword-keyword Soalnya Tapi Kalau Persalinan Kemungkinan Diblok Objin Diblok Neurologi Kayak Ini Nah Kalau Yang Fungsi Suprapubik Ini Kalau Untuk Kasus Retensio Dia Belum Dikebelet Pipis Tapi Uretranya Ada Strictur Jadi Kalau Strictur Uretra Jangan Dicoblos Pakai Keteter Strictur Uretra Ini Apa Keyword-nya Biasanya Ada Riwayat IMS Infeksi Menular Seksual Adok Pernah Kencing Nana Adok Korem Kelamin Itu Keyword-keyword Biasanya Kalau Dia Atau Pernah Mungkin Sebetulnya Operasi Aku Pernah Operasi Untuk Ngelebarin Saluran Kencing Tapi Akhirnya Terasa Mampet Lagi Biasanya Karena Slogan Untuk Strictur Sekali Strictur Tetap Strictur Kalau Antibiotik Ini Boleh Kita Pertimbangin Soalnya Ada Proses Demam Tinggi Infeksi Pasti Pasangannya Antibiotik Cuman Kan Masih Meragukan Ini Apa Oral Intravena Jadi Kita Lihat Di Pilihan Selanjutnya Boleh Infus RL Ini Kalau Untuk Dehidrasi Indikasi Yang Lebih Tepatnya Jadi Memang Kalau kasus Ini Bisa Jadi Kalau nadinya Naik Ini Pertanda Kompensasi Kompensasi Demamnya Demamnya Membuat Penguapan Udara Di Tubuh Lebih Cepat Jadi Terpaksa Takykardi Kalau Injeksi Metil Metil Prednisolon Ini Lebih Ke Arah Proses Imun Contohnya Kayak Shock Anafilaptic Ada Dulu Kan Belajar Di Blok Alergi Imunologi Walaupun Sebenarnya Kalau Metil Prednisolon Ini Golongan Steroid Boleh Steroid Ke Sindrom Nefrotik Sebenarnya Cuman Don't To make sense Jadi Tetap Kita Pilih Yang Antibiotik Dulu Walaupun Biasanya Kayak Ini Kalau Kalau Sudah ISK Dia Menjalan Ke Atas Kita Pilih Sediaan Yang Intra Intravena Karena ISK Atas Ini Kalau Kita Ingat Lagi Gambar Yang Tadi Ini ISK Atas Baru Yang Dari Buli Ke Uretra Itu Yang ISK Bawa Kalau Bawa Biasanya Patotannya Antibiotik Oral Kalau Yang Atas Ini Biasanya Maka Intravena Karena Logikanya Lebih Luas Untuk Yang Di ISK Atas Jadi Kita Cari Yang Lewat Darah Kalau Nomor Empat Ini Kasus Anak Lagi Jadi Mirip Dengan Skenario Minggu Lalu Skenario Pertama Kencing Sering Tidak Lampias Urinalisis Oke Ada Keru Ada Nitrit Ini Sama Seperti Yang Soal Sebelumnya Nah Dia Kalau Ada Nitrit Tadi Berarti Suatu Proses ISK Nah Yang Nomor 5 Tadi Agak Beda Dengan Empat Soal Pertama Coba Dibaca Dulu Laura Coba Gantian Laura Laura Lagi Lidia Lidia Anak Laki Laki Berusia 4 tahun Datang Ke puskes Bersama Orang tua Yang Mengeluh Ketika BAK Penis Selalu Menggelembung Pemeriksaan Tanda-tanda Vital Dalam Batas Normal Penata Laksanaan Yang tepat Kasus Ini Adalah Ini Mirip Dengan Kasus Yang Di Skenario Pertama Sebenarnya BAK Penis Menggelembung Jadi Kita Harus Tahu Dulu Sebelum Ngasih Keputusan Tindakan Ke Orang tua Pasien Kalau Ada keyword Menggelembung Kan Logikanya Ada Mampet Apa Yang Bikin Mampet Macet Kemungkinan Ada Tumpukan Smegma Smegma Numpuk Itu kan Debris Epitel Bakteri Antara Prepusium Sama Geland Penis Nah Ini kan Geland Penis Nah Ini Prepusium Nah Smegma Ngumpul Disini Ini Misalnya OUE Jadi Numpuk Disini Jadilah Nyempit Jadi Menggelembung Itulah Kasus Ini Sebenarnya Kemungkinan V V Mosis Atau Kalau Dia memang Sebenarnya Ini harus Deskripsinya Kemarin kan Ada Eritim Atau Enggak Apakah Cuma Di Geland Atau Cuma Di Prepusium Kalau Cuma Di Prepusium Kemarin kan Balanitis Kalau Kalau Maka Si Geland Penis Itu Sudah Postitis Kalau Gabungan Dua-duanya Balanya Postitis Itu Lebih Kalau Ada Radang Ke Antibiotik Ini Benar Kalau Dia Ada Keterangan Merah Atau Untuk Misalnya ISK Sementara Sebelum Dia Siap Untuk Disunat Cuma Kalau Yang Definitif Kalau Dia Anggap Tanda-tanda Vital Batas Normal Kemungkinan Tidak Ada Demam Suhu Normal Kalau Suhu Normal Berarti Infeksi Bisa Kita Singkirin Dulu Jadi Bisa Kita Tunda Antibiotik Kalau Sirkumsisi Boleh Kemarin Kalau Untuk Kompres Ini Biasanya Indikasi Demam Atau Luka Yang Basah Luka Basah Misalnya Bonyok Rukus Atau Kompres Pakai NS Atau Ini Ada Keterangan Defect Bergaung Kalau Yang Katheter Ini Lebih Ke Aral Prostat Biasanya BPH Atau APN Persalahan Normal Kalau Radang Disini Ada Keyword Merah Bengkak Itu Indikasi Kalau Radang Jadi Memang Kita Pilih Yang Sirkumsisi Nomor 5 Fimosis Nomor 6 Ini Variasi Soal ISK Kalau Dia Nanya Tentang Bakteri Kalau Bakteri Dilihat Ada Riwayat Katheter Tidak Kasusnya Kalau Tidak Ada Kita Pilih E E E Coli Ini Kata Dasarnya Kolon Jadi Biasanya Ini Kesalahan Arah Saat Istilahnya Bersuci Bersuci Tayam Cebok Lupa Kalau Nisan Cebok Jadi Kalau Yang Ada Riwayat Katheter Itu Proteus Mirabilis Kalau Di Kasus Kan Baru 20 Minggu Belum Dipasang Katheter Katheter Kalau Ibu Hamil 20 Minggu Kan Ini Masih Trimester Kedua Jadi Belum Belum Matang Ibaratnya Pre-terum Ini Kasus ISK ISK Pada Ibu Hamil Berarti ISK Komplicata Karena Komplikit Komplikit Dengan Kehamilannya Jangan Metronidazol Atau Ciprofluxacin Karena Dia Termasuk Teratogenik Nomor Tujuh Sama Nitrit Leukocyt Estrase Epitel CVA Positif Menahan Kencing Walaupun Ini Maksudnya Ada Yang Nyeri Pinggang Keyword Tapi Yang Bikin Kita Lebih Yakin Mengenai Piron Nefritis Itu Dari Eritrosit Bisa Empat Fesikulitiasis Kalau ada Liti Ini Batu Glomerulonefritis Ini Biasanya Lebih Kearah Hematurinya Yang Lebih Khas Ini Kan Masih Kuning Keru Kita Lebih Cenderung Pilih Yang Infeksi Dulu Kalau Glomerulonefritis Dia Secara Kualitatif Dilihat oleh Mata Sudah Merah Bukan Lagi Kuning Ini Jadi Dari Warna Urin Kalau Kita D Untuk Glomerulonefritis Sistitis Ini Dibuli Yang Infeksinya Kandung Kemihnya Sebenarnya Kalau Untuk Bakteri Ini Yang Lebih Khasnya Nyari Ketok Di Regio Suprapubik Jadi Beda Regionya Kalau Yang CVA Itu Villonefritis Kalau Suprapubik Sistitis Ingat Lagi Anatominya Ini Mengenai Lubang Ini Kemarin Belum Sempat Dapat Didenya Coba Nomor 8 Jessica Baca Anak Usia Satu Tahun Dibawa Ibunya Dengan Keluhan BAK Tidak Keluar Dari Ujung Penis Tetapi Dari Batang Penis Pemeriksaan Fisik Didapatkan OUE Di Batang Penis Diagnosisnya Kalau Batang Itu Kita Ingat Kalau yang KN Memang Keywordnya Dari Anatomy Batang Itu Di Sini Shaf Tinggal Lihat Kalau Dia Tengah Tengah Batang Yang Tengah Kemungkinan Penile Jadi Ada Kalau Glen Glen Penis Ini Glanular Jadi Harus Tahu Bahasa Latin Kepala Penis Glan Penis Koronal Korona Yang Mengitari Jadi Cincin Batas Antara Glen Sama Batang Proksimal Itu Yang Lebih Dekat Distal Yang Lebih Jauh Kalau Tengah Tengah Itu Penel Jadi Apa Keyword Dari Soalnya Kalau Penus Skrotal Perbatasan Antara Penis Sama Skrotum Itu Penus Skrotal Kalau Sudah Lebih Kebawah Lagi Tepat Di Skrotum Baru Tipe Hipospadia Tipe Skrotal Ada Juga Sebenarnya Tipe Yang Dekat Antara Kantung Testis Sama Anus Kata Dasarnya Perineal Dari Peri Perineum Nanti Perineum Lebih Banyak Kalau Ketemu Di Sasa Objin Ruptur Perineum Itu Biasanya Ada Lagi Sekilap Tindakannya Jadi Kita Ingat Lagi Perineum Itu Batas Antara Lubang Anus Sama Lubang Kemi Lubang Fesa Sama Uret Ini Mirip Yang Kayak Tadi Menggelembung Glenpenis Eritin Nana Katanya Nana Sudah Infeksi Malahan Jadi Kalau Ada Gelang Tadi Postitis Balanotrepusium Postitis Gelang Ini Keyword Jadi Sudah Ada Menggelembung Fimosis Jadi Harus Antibiotik Untuk Infeksi Dan Sirkumsisi Untuk Biar Lebih Cepat Nah Ini Prepusium Lengket Kemerahan Ada PES Nah Ini Menggelembung Sama Kayak Tadi Ini Soal Yang Diagnosis Ini Tipikal Soal Yang Terapi Tadi Yang D Jadi Gambarnya Itu Menggelembung Nah Sama Nanti Bedain Hipos Padi Sama Epispadi Kelainan Lubang Skenario Pertama Hipos Itu Keyword Itu Dari Ventral Ventral Itu Lebih Kebawah Kalau Epispadi Itu Dorsal Jadi Beda Antonim Hipos Sama Epis Hipo Itu Ventral Epis Itu Dorsal Jadi Kalau Mau Lebih Paham Salin Gambarnya Juga Ini Sebelah Sama C Nah Kalau Saran Untuk Sirkumsisinya Kalau Dia Ada Hipospadi Jadi Kalau Belum Tiga Tahun Kita Harus Tunda Dan Rujuk Ke Spesialis Bedah Karena Yang Si Prekusim Tadi Itulah Yang Mau Dipakai Untuk Nutup Lubang Di Bawah Ini Ditutup Jadi Beda Kalau Para Fimosis Itu Memang Mau Dibuang Terus Padi Kalau Terang Tubis Tampak Melebar Ini Mukosa Di Dorsal Dorsal Dari Epis Padi Jadi Kurang Lebih Ini Gambarnya Dari Netter Memang Seolah Kalau Epis Padi Wah Kayaknya Ini Cewek Apalagi Kalau Dia Lahirnya Tidak Istilahnya Diperiksa Secara Teliti Ini Kalau D Ini Hipospadi Tadi Lubang Kencing Ada Di Dorsal Jadi Kita Terencana Elektif Tidak Citu Paling Memang Nge-rembes Edukasi Cara Cemboknya Denos Yang Mungkin Tidak Dapat Ditarik Tidak Bisa BAK Ini V Moses Oke Itu Untuk Skenario Pertama Review Jadi Nanti Kasih Quiznya Tadi Sambil Kalian Paket Dua Gator Buka Pembahasan Atau Kalau Bisa Ini T.O. Mandiri Dulu Jadi Nanti Yang Salah-salah Yang Soal Yang Dianat Susah Kita Bahas Ulang Lagi Sambil Sambil Kakak Salah Kalian Ngerjain T.O. 21 Soal Ini Dulu Karena Nanti Kasih Link Baru Lagi Kalau Belum Sempat Oke Nanti Ini Linknya Di Line Nggak Kasih Nah Satu Soal Kakak Kasih Maksimal Dua Menit Sudah Kakak Setting Jadi Boleh Baca Pelan-pelan Baik Berarti Kurang Lebih Kalau Maksimal 42 Menit Untuk T.O. Hari Ini impacted Bola 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 Terima kasih.